Halo Halo semuanya Kembali lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini Seperti yang ada di judul dan yang ada di thumbnail Aku bakal ngasih tau ke kalian Kalau aku baru menemukan Sebuah palette eyeshadow yang murah banget Buat sahabat-sahabat irit Tercintaku Dan aku bikin look unicorn ini Menggunakan palette itu Sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa untuk klik subscribe dulu Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Jangan lupa juga untuk klik like Kalau kalian suka sama video ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell Di bawah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru Langsung aja kita ke videonya Sebelum kita masuk ke video inti Aku mau menyelipkan sesuatu dulu disini Jadi beberapa waktu yang lalu aku juga baru tau bahwa Azalea Beauty Hijab Udah tau kan Azalea Beauty Hijab Kalau kalian belum tau kalian bisa nonton video yang disini Apa disini Nanti aku taruh linknya Mereka kan bulan lalu ngeluarin food cream gitu Yang aku suka banget Terus bulan ini mereka ngeluarin produk baru lagi Yaitu minyak zaitun Penampakannya kayak gini Mereka ngeluarin dua Ada yang zaitun Rochehip oil Ada yang haba to soda oil Karena aku tuh kepo banget Sama minyak zaitun Jadi aku melakukan komparasi Dan aku beli beberapa minyak zaitun dari merek lain Aku nyoba compare Sama produk Azalea Menurut aku bagusan mana Yang pertama aku mau compare sama minyak zaitunnya dari Mustika Ratu Pertama kali aku buka packagingnya Aku gak terlalu suka sama baunya Karena baunya tuh herbal banget gitu Jadi kayak Gimana sih kayak baunya jamu Oh betul bukan Aku gak suka baunya Cuman yang aku kagum dari Mustika Ratu adalah packaging ini tuh Dari dulu mereka konsisten sama packaging ini gitu Jadi kayak packagingnya otentik banget Dan original dan Berkarakter Lalu Untuk Mustika Ratu ini Dia terlalu berminyak Jadi Karena Mungkin karena dia Ngeresapnya agak lebih lama Jadi Ketika di kulit Itu kayak Masih ada minyak-minyak lengket-lengket gitu loh Cuman aja kelebihannya dibanding si Azalea Dia jauh lebih banyak isinya Dan Packagingnya lebih otentik aja gitu Terus aku juga beli dari Hair Boris Kalian tau kan Merek Hair Boris pasti udah pada tau dong Nah ini Aku sukanya adalah Karena packagingnya dia tuh kan bening banget ya Jadi Dia si minyaknya tuh keliatan bening Padahal si Azalea ini juga minyaknya bening Cuman karena packagingnya agak lebih kuning sedikit Jadi kelihatannya minyaknya tuh kuning Padahal asalnya minyaknya bening juga sih Sama kayak gini gitu Sama untuk baunya Yang Hair Boris aku juga Hair Boris Yang Hair Boris aku juga gak terlalu suka sih baunya Kalo ini tuh baunya lebih ke kayak Ntar-ntar Kayak ada Wangi mawarnya gitu Emang dia ada Ada aroma mawarnya ya Enggak juga sih Tapi aku merasanya dia seperti Ada wangi mawarnya gitu Dan aku gak terlalu suka wanginya Terus untuk Teksturnya Ini waktu diolesin Dia gak selengket si Mustika Ratu Tapi masih tetep Minyakan gitu loh Gimana Ini namanya juga minyak ya Tapi Main baunya gak suka Tapi masih lebih mending dari Mustika Ratu Jadi dia lebih cepat nyerapnya dibanding si Mustika Ratu tadi Nah terus Yang terakhir Kalo dibanding sama Kedua Minyak Zaitun yang tadi aku Kasih tau ke kalian Menurut aku Azalea yang paling aku suka Karena Yang pertama Wanginya aku suka banget Wangi banget Jadi wanginya ini tuh agak-agak mirip sama Wangi Food Care-nya mereka Dan ini wanginya gak ganggu banget Enak banget Serius deh Serius banget Dan kelebihannya adalah Mereka punya dua Varian Sementara yang lain kan Cuman punya satu varian Buat kalian yang belum tau Sebenernya minyak Zaitun itu Umumnya dipake buat kita pijet gitu Sementara kalo merek Azalea Ini kegunanya banyak banget Salah satunya adalah Bisa jadi pengganti lotion juga Jadi kalo kita habis mandi Kita kasih aja ke seluruh tubuh Apalagi di bagian-bagian kayak lutut Siku yang bersisik gitu Biar lebih lembab kulit kita Dan aku juga baru tau Kalo mereka ini adalah Dupe-nya dari Bio Oil Kalian tau gak sih Bio Oil Kalo kalian gak tau Nanti aku taruh disini Picturnya Jadi dia adalah Dupe-nya dari Bio Oil Dia bisa menyamarkan Stretch mark gitu Kalo kita makanya rutin Yang dupe-nya Bio Oil Ternyata gak dua-duanya Tapi yang Cuma yang varian Rowship Oil aja Jadi yang Rowship Oil ini Bisa juga buat Membantu menyamarkan Noda hitam yang ada di muka kita Kayak bekas dirawat Dan sebagainya gitu Kalo kita makanya rutin Dengan cara dicampilkan Dengan susu beruang Lucu banget gak sih Biasanya kan Minyak Zaitun itu dipake Buat pijet gitu kan Tapi kalo mereka ini Bisa dipake buat Masker wajah juga Bahkan bisa dipake Buat menghapus makeup Gila gak sih Banyak banget penggunaan Minyak Zaitun Oil dari Azalea ini Selain dia baunya juga Aku suka Dia teksturnya Bener-bener gak kayak minyak Jadi Meskipun dia minyak Tapi Bener-bener gak Lengket Dan dia cepet banget Meresapnya Jadi kalo buat Lebih cepat meresapnya Ini yang paling bagus Diantara Dua yang lain Tadi Oh iya Yang jelas Minyak Zaitun dari Azalea ini Sudah ada BPOM-nya Dan sudah ada Label halalnya Dari MUI Yang lain juga tadi Udah ada kok Jadi aman banget Dipake buat kita Para muslimah Dari 3 Minyak Zaitun Yang aku kasih tau ke kalian Aku lebih menyalaikan kalian Buat pake merk Azalea Karena aku juga pake Ini kalian bisa temuin Di supermarket-supermarket terdekat Kalian juga bisa Beli di shoppingnya mereka Kalo mau ada promo gratis Ongkir Dan kalo misalnya Kalian udah pake Please tag aku di Instagram ya Wow Wow Oke Ternyata dia beda-beda bisa Menghapus makeup Jadi paletnya Aku omongin itu Palet ini Ini aku belinya di Shopee Harganya berapa ya Harganya tuh kalo gak 120 apa 130 gitu Aku lupa Dan ini murah banget Ini tuh dapet 60 Berapa ya 63 63 warna Look at that Kita zoom dulu ya Bentar Kita zoom out dulu Sorry Nah Tuh dapetnya sebanyak ini Bayangin Ada 63 warna Untuk pigmentasinya Gak usah dilakukan lagi Karena ini Tuh liat Pigmentasinya bagus banget Tapi ini aku pake eyeshadow primer sih Kalo misalnya gak pake eyeshadow primer Aku kurang tau Gimana pigmentasinya Kalo udah ditaruh di Eyelid Tapi kita swatch aja ya Disini ya Kita ambil yang kuning Ini bisa bagus Kita swatch kesini Terus warna apa ya Usia Men Sama warna Glitter deh Glitter Satu glitter ya Aku ambil Lihat dong warnanya Pigmentasinya Gila Tapi memang yang untuk Warna fuchsia ini Dia agak patchy gitu Jadi kalo di blend mungkin Kayak agak bolong-bolong gitu Tapi It's okay Men 120 ribu What do you expect Sebelumnya aku nyari-nyari palette eyeshadow Yang isinya banyak Tapi Aku menemukan yang Punyanya James Charles Sama Morphe Itu harganya Menghal kan 700-800 ribu gitu Dan I'm not a beauty vlogger So I think it's not Very important To buy A high-end product Jadi aku beli yang Murah aja Oh iya Aku tadi-tadi gak nyebutin Ini eyeshadow palette apa Eyeshadow palette Beauty Glace Yang gorgeous me Dari packagingnya sendiri Ini memang tidak ada BPOMnya Karena memang bukan produk Indonesia Dia ini kalo gak salah produknya Cina Hampir sama kayak Vokalur Terus Untuk pemakaiannya Itu disarankan 24 bulan Setelah packagingnya ini dibuka gitu Jadi bisa sampe Tahan 2 tahun Untuk 130 ribu Tapi 2 tahun Kayaknya aku gak akan abis ya Maka ini selama 2 tahun So Buat kalian yang tertarik Sama eyeshadow palette ini Kalian mau coba juga Kalian mau beli juga Nanti Link tempat belinya Aku taruh di Description box Please Cek description box Jadi kalian gak usah nanya lagi Kak beli dimana Eyeshadownya Oke Aku kayak terkagum-kagum gitu Sama eye look aku Lebay banget Segitu aja video kali ini Semoga video ini berguna Buat kalian yang nonton Jangan lupa untuk follow aku Di Instagram Di atas Sake chill Biar kita bisa interaksi Lebih sering And I'll see you guys On my next video Bye Bye